Intro Hati-hati, sifat-sifat ini bakal bikin kita jomblo selamanya Setiap orang pasti berbeda-beda Ada yang cepet banget punya pacar padahal baru putus seminggu Ada yang udah ngarep dari zaman kapan, pengen punya pacar tapi belum kesampaian juga Miris banget kan? Tapi emang sih, sifat dan kebiasaan orang juga berbeda-beda Dan ini bisa saja berpengaruh saat kita mencari pasangan Mungkin saja sifat kamu itu yang bikin kamu susah dapetin pacar Berikut ini adalah beberapa sifat yang mungkin ada dalam diri kamu yang bikin kamu jadi jomblo malulu Yang pertama, gak punya hobi Banyak orang jadian atau ketemu sama pacar karena punya hobi dan ketertarikan yang sama Misalnya, sama-sama suka motret dan nonton konser musik Kadang kita ketemu gebetan dan pacar pun di tempat kita sedang menjalankan hobi Misalnya, di tempat berkumpulan pecinta komik atau cosplay Di klub olahraga Kalau kita gak punya hobi yang ditekuni secara khusus Kita jadi sulit ketemu dengan cowok potensial Ketika ngobrol pun jadi sulit untuk nyambung mau ngomongin apa Mulai sekarang, coba deh cari satu atau dua hobi yang bisa kita tekuni dengan serius Dari situ, bisa kita mulai mencari cowok dengan hobi atau ketertarikan yang sama Yang kedua, berubah-ubah jati diri Saking putus asanya, kita rela merubah jati diri Ketika kita pede kata dengan satu orang, kita akan merubah diri sedemikian rupa Mulai dari penampilan, hobi, hingga musik kesukaan Agar masuk kriteria gebetan kita Awalnya mungkin sukses Tapi semakin si cowok mengenal kita, dia akan kecewa Karena itu bukan jati diri kita yang sebenarnya Yang ketiga, hayalan terlalu tinggi Menghayal itu boleh banget, punya mimpi juga gak dilarang Tapi kalau terlalu sering menghayal sampai jadi halusinasi Nah itu yang berbahaya Kita akan punya standar soal cowok yang terlalu tinggi dan gak masuk akal Apalagi kalau sampai membandingkan cowok yang di sekeliling kita dengan idola Wah berat banget kan, petas aja kita masih pada jumlah Yang keempat, rela melakukan apa saja demi cinta Ada beberapa orang yang biarpun udah punya pacar Tapi dalam waktu singkat udah putus karena merasa gak dicintai sama si cowok Ini bisa terjadi kalau kita terlalu sering melakukan apa saja demi si cinta Akibatnya kita merasa lelah karena si cowok gak melakukan hal yang sama Kita merasa dimanfaatkan sama cowok Melakukan sesuatu buat kebetan atau pacar Agar dia bahagia Itu sah-sah saja Tapi harus seimbang Kalau hanya kita yang melakukan pastinya kita gak bahagia Dan merasa lebih baik putus saja Yang kelima, gak punya pendapat Sebagai cewek penting kita punya pendapat dan sikap akan satu hal Jangan sampai kita mengiakkan apapun yang cowok kita ucapkan Karena ketika kita cuma nurut aja tapi gak sesuai dengan hati kita Pada akhirnya ini membuat kita bete dan betmu terus Siapa juga yang mau sama cowok yang terus-terusan bete Nah, itu tuh sifat yang bisa bikin kamu jomblo terus Kalau kamu merasa sifat-sifat tadi ada dalam diri kamu Coba deh hilangkan sifat buruk itu Siapa tahu saat kamu sudah menjadi orang yang lebih baik Tidak perlu mencari Cinta itu akan datang sendiri Terima kasih telah menonton video ini Tentang juga video kami lainnya Biar tambah plus-plus lagi Support kita dengan like dan komen Terus bantu share ke teman-teman kamu juga ya Dan setelah lagi Subscribe untuk dapat bikin info video terupdate See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax